Saya akan mendapatkan Yung Lu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih berkancut dengan teriakan dari Feng King Er yang melarang Xiaoyan untuk naik ke panggung batu ketika ia akan menghampiri klan Gu. Mendengar teriakan tersebut, Sun Er bersama dengan klan Gu yang lainnya pun segera menoleh. Mata Sun Er yang tertutup rapat pun segera terbuka dan kegembiraan pun melonjak di matanya. Tak lama, Gu Hua pun tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan sepertinya mengalami permasalahan. Tidak disangka ia juga memiliki dendam dengan suku Heaven Demon Phoenix. Sun Er pun mengerupkan keningnya dan berkata bahwa suku Heaven Demon Phoenix ini benar-benar berlebihan. Gu Qing Yang di sampingnya juga segera berkata agar jangan ragu untuk campur tangan namun sepertinya Xiaoyan akan bisa menyelesaikannya. Sun Er pun mengangguk dan matanya yang cerah tiba-tiba meluncur ke suatu tempat di belakang Xiaoyan dan akhirnya berhenti pada Cailin. Fluktuasi yang tidak diketahui pun akhirnya muncul di mata Sun Er. Di sisi lain, Xiaoyan hanya tersenyum di bawah fokus banyak mata yang menatap ke arahnya. Ia bahkan sama sekali tidak menoleh ke arah Feng Qing Er. Yang Xiaoyan lakukan hanyalah mengangkat kakinya dan naik ke panggung batu. Sebuah hijau marah melonjak ke wajah Feng Qing Er ketika ia melihat tingkah laku Xiaoyan. Kedua matanya pun menjadi sangat dingin dan ia melambaikan tangannya dan pilar berwarna-warni merobek ruang seperti kilat. Serangan ini pun dengan kejam menembak ke arah kepala dari Xiaoyan. Kaki Xiaoyan pun berhenti saat ia merasakan serangan mendadak dari Feng Qing Er. Tangan kirinya segera terjulur dan meraih pilar berwarna-warni tersebut. Pada saat yang sama nyala api yang menakutkan pun dengan cepat muncul dan berubah menjadi rangkaian api ganas yang bergegas menuju ke arah Feng Qing Er melalui pilar. Mata Feng Qing Er pun menjadi dingin saat ia melihat nyala api ini. Ia menyadari kekuatan api surgawi dari Xiaoyan. Ia pun menarik jarinya, melintasi garis dan pilar itu pun terpotong. Pada saat yang sama aura besar dan perkasa yang kuno dan berpengalaman tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Teriakan Phoenix yang menggetarkan bumi pun samar-samar muncul. Hati Xiaoyan pun seketika bergetar saat ia merasakan aura Feng Qing Er dan ia berkata bahwa ini perasaan seperti ini memang seperti Phoenix surga kuno. Aura dan perasaan ini agak mirip dengan avatar Phoenix langit kuno yang ada di peninggalan doseng. Meskipun Xiaoyan tidak yakin mengapa aura ini muncul, ia yakin bahwa alasan kekuatan Feng Qing Er melonjak pasti terkait dengan Heaven Demon Phoenix yang mati tersebut. Di sisi lain, wajah Feng Qing Er pun sedingin es saat ia menatap Xiaoyan dengan penuh kebencian. Jika kelompok Xiaoyan tidak merebut buah asal naga Phoenix, mereka tidak akan menderita hukuman setelah kembali. Untungnya, mereka dapat menemukan jejak darah esensi Heaven Phoenix dari dalam mayat Heaven Phoenix yang mereka bawa kembali dari hutan kuno. Namun meskipun begitu, darah esensi tersebut pun cukup lemah. Sementara itu di sisi lain, mata Cailin dan yang lainnya pun di belakang Xiaoyan menjadi dingin ketika mereka melihat Feng Qing Er menyerang sesuka hatinya. Doki pun segera melonjak keluar dari tubuh mereka. Tak lama sebuah suara samar tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Feng Qing Er ketika Doki melonjak dari kelompok Cailin. Suara tersebut bertanya apakah itu adalah Xiaoyan. Karena Feng Qing Er ingin berurusan dengan Xiaoyan, maka Xiaoyan harus bertarung dengannya sendirian. Yang lain tidak perlu campur tangan dan jika tidak maka kelompok Xiaoyan akan berakhir menderita kerugian. Mendengar hal tersebut, semua orang pun menoleh hanya untuk menemukan seorang pria berjubah putih. Pria ini memiliki pupil berwarna langka yang tampak sangat aneh. Menanggapi pria tersebut, suara tenang yang samar-samar pun ditransmisikan dari arah lain. Suara tersebut berkata bahwa orang-orang yang akan menderita kerugian mungkin adalah kelompok pria tersebut. Pria tersebut pun segera terkejut dan matanya melirik ke arah sumber suara tersebut. Ia pun segera mengerutkan kening setelah menyadari bahwa sosok yang baru saja berbicara adalah Gu Qing Yang. Ia pun segera berkata apakah kelompoknya juga berencana untuk ikut campur. Gu Qing Yang pun tertawa sebelum akhirnya berkata jika itu pertarungan satu lawan satu maka mereka tentu tidak perlu campur tangan. Namun Gu Qing Yang benar-benar tidak tahan ketika melihat orang yang mengertak orang lain dengan jumlah mereka. Pria bermata warna-warni tersebut pun menatap Gu Qing Yang sejenak sebelum akhirnya segera tertawa. Ia pun berkata jika begitu permasalahannya maka mereka akan membiarkan Gu Qing Yang untuk mencobanya. Menanggapi hal itu Feng Qing Er pun mengangguk setelah mendengar kata-kata pria yang berpupil warna-warni. Matanya dengan dingin menatap ke arah Xiaoyan saat ia berteriak apakah Xiaoyan berani melangkah maju dan menerimatan tangan ini. Xiaoyan pun tersenyum dan ia mengelurkan tangannya dan menghentikan kelompok Xiaoyan di belakangnya. Xiaoyan pun perlahan melangkah maju dan berkata semua akan ia lakukan sesuai keinginan Feng Qing Er. Senyum dingin pun muncul di wajah Feng Qing Er ketika ia melihat Xiaoyan yang melangkah maju. Kakinya segera menginjak tanah saat sutra berwarna-warni melesat ke segala arah. Sutra itu tampak seperti bilah yang sangat tajam karena disertai dengan angin yang sangat tajam yang menutupi area dalam jarak ratusan meter di sekitar Xiaoyan. Xiaoyan pun perlahan menggelengkan kelapanya saat ia melihat sutra berwarna-warni menutupi pandangannya. Xiaoyan pun maju selangkah demi selangkah dan sebuah api padat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan melilitnya. Setiap sutra yang masuk ke dalam nyala api akan mampu mengalir sejauh 5 meter ke depan sebelum berubah menjadi abu yang berserakan. Xiaoyan masih terus maju selangkah demi selangkah menuju ke arah Feng Qing Er. Wajah Feng Qing Er pun seketika menjadi sangat hijau. Ia tidak menyangka bahwa ia tidak akan bisa menjadi ancaman bagi Xiaoyan setelah kekuatannya melonjak. Teriakan marah pun keluar dari mulut Feng Qing Er. Doki dengan cepat keluar dari tubuhnya dan membentuk sosok ilusi Heaven Phoenix setinggi 1000 meter di langit. Sosok ilusi besar Heaven Phoenix pun mengeluarkan teriakan yang sangat jelas saat kedua sayapnya mengepak. Xiaoyan pun akhirnya berhenti karena sosok ilusi Heaven Phoenix yang sangat besar. Xiaoyan mengangkat kelapanya dan melihat ke surga Phoenix yang dengan cepat diperbesar. Ia yakin dalam hatinya bahwa peningkatan besar dalam kekuatan Feng Qing Er ini pasti terkait dengan kerangka surga Phoenix di hutan kuno. Sementara itu kebencian di wajah Feng Qing Er pun menjadi lebih padat saat ia menatap sosok ilusi Heaven Phoenix. Teriakan sedingin es pun bergema di alun-alun. Pada saat ini Xiaoyan tidak akan dapat mengelak bahkan jika ia menginginkannya. Sementara itu Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar teriakan dari Feng Qing Er. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindar. Yang Xiaoyan lakukan hanya menggelengkan kelapanya perlahan dan ia segera berkata bahwa itu masih trik kecil yang sama. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, cahaya kemasan pun melonjak dari mata Xiaoyan yang hitam pekat. Banyak orang yang buru-buru menyipitkan mata mereka karena cahaya kemasan yang menyilaukan ini. Mereka tidak dapat melihat sosok manusia di mana cahaya kemasan muncul. Cahaya kemasan ini sudah memenuhi mata seseorang. Meskipun mereka tidak dapat melihat apapun, orang-orang yang hadir di alun-alun ini bukanlah orang biasa. Mereka masih bisa merasakan sosok ilusi Heaven Phoenix yang sangat besar di langit dengan energinya yang sangat agung. Mereka kemudian merasakannya bertabrakan dengan kejam dengan tempat Xiaoyan berdiri. Sebuah ledakan pun segera terjadi dengan alun-alun yang bergetar hebat saat tabrakan terjadi. Energi yang kuat beriak di tanah dan membentuk-bentuk melingkar yang tiba-tiba menyebar. Beberapa ahli yang lebih dekat pun terpaksa mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Vanking Air pun melihat tempat debu yang memenuhi udara. Tubuhnya yang tegang sedikit rileks saat dengusan keluar dari lubang hidungnya. Namun tak lama di mana debu masih tersisa tiba-tiba bergetar. Cahaya kemasan tiba-tiba keluar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Cahaya kemasan ini sangat besar tetapi sesaat kemudian itu berubah menjadi sosok kurus. Akhirnya sosok ini pun muncul di depan Vanking Air dengan cara yang seperti hantu di depan banyak mata yang tercengang. Shok pun melonjak di wajah Vanking Air ketika ia melihat Xiaoyan yang muncul di depannya dengan pakaian yang benar-benar utuh. Sebelum ia bisa meluncurkan serangan lainnya, sebuah telapak tangan pun dengan cepat diperbesar di matanya. Suara tamparan yang jelas tiba-tiba bergema di atas panggung batu. Semua orang pun melihat tubuh Vanking Air yang terbang kembali dan bergesekan dengan tanah. Tubuh Vanking Air pun mulai melambat sekitar 100 meter jauhnya. Wajahnya yang kurus dan rapuh namun cantik ditinggalkan dengan sidik jari berwarna merah darah. Jejak darah pun tergantung di sudut mulutnya dengan beberapa ketidakpercayaan yang terlihat di wajahnya. Vanking Air telah ditampar begitu keras oleh Xiaoyan sehingga akhirnya ia pun pingsan. Xiaoyan pun melihat sosok di kejauhan dengan mata dingin dan berkata terlepas dari mana kekuatannya berasal itu pada akhirnya bukan milik Vanking Air. Pengamat di sekitarnya pun menghirup udara sejuk ketika mereka melihat Xiaoyan mengirim Vanking Air terbang dengan serangan telapak tangannya. Sementara itu kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix bersama dengan pria yang pupilnya berwarna-warni tercengang ketika mereka melihat apa yang terjadi. Anggota suku segera menjadi marah ketika mereka pulih dan mereka berdiri dan bersiap untuk menyerang. Pria dengan pupil berwarna pun tiba-tiba membuka mulutnya ketika orang-orang ini hendak menyerang. Mereka segera memerintahkan semuanya untuk berhenti. Vanking Air lebih lemah daripada Xiaoyan oleh karena itu saat ini yang terbaik adalah bawa Vanking Air kembali. Pria tersebut pun segera menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan cukup kuat. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera melirik pria dengan pupil berwarna-warni ini. Xiaoyan berkata jika ia ingin menyekili-kidiki kekuatan orang lain di masa depan maka ia harus melakukannya sendiri. Pria tersebut pun segera tertawa dan berkata bahwa ia telah mempelajari pelajarannya sendiri. Ia akan bertindak secara pribadi lain kali. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa ia akan menunggu kapan saja. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaoyan pun segera berbalik. Xiaoyan memimpin kelompok Cahilin ke tempat dari klan Gu berada. Senyum di wajah pria dengan pupil berwarna pun perlahan menghilang saat Xiaoyan berbalik. Leontin batu giyok di tangannya diam-diam berubah menjadi debu sebelum berhamburan dari telapak tangannya. Sementara itu di sisi lain Gu Hua pun segera tertawa dan berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan benar-benar gejam. Ini pertama kalinya Gu Hua melihat Xiaoyan memukuli seorang wanita. Xiaoyan pun tidak berdaya saat mendengar kata-kata dari Gu Hua. Ia menangkupkan tangannya ke arah Gu Qingyang dan yang lainnya setelah itu matanya menatap ke arah Sun Er yang berada di tengah. Sun Er pun tertawa pelan setelah melihat Xiaoyan menoleh dan berkata bahwa kakak Xiaoyan saat ini benar-benar terlambat. Mata cantik Sun Er pun tiba-tiba menyapu ke belakang Xiaoyan saat ia berbicara ini pasti kakak perempuan Cailin. Sun Er sudah sering mendengar kakak Xiaoyan menyebutkan mengenai Cailin. Cailin pun sedikit terkejut ketika ia mendengar kata-kata Sun Er. Ia telah mendengar Xiaoding menyebut Sun Er di Kekaisaran Jiama. Orang ini adalah kekasih masa kecil dari Xiaoyan. Jika insiden itu tidak terjadi orang yang akan menjadi istri Xiaoyan pasti adalah Sun Er. Selain itu Cailin juga mengerti bahwa Sun Er menempati sebagian besar hati Xiaoyan. Dari sudut pandang tertentu Cailin sedikit seperti pihak ketiga dalam hubungan ini. Posisi memalukan semacam ini menyebabkan Cailin merasa sedikit tidak nyaman tetapi ia masih mengangguk dengan lembut sebagai bentuk kesopanan. Sementara itu Xiaoyan merasa sedikit malu di hatinya ketika ia mendengar kedua wanita itu berbicara. Tetapi Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa dan ia memimpin kelompoknya untuk duduk. Seketika atmosfer di sana pun menjadi sedikit aneh setelah kelompok Xiaoyan muncul. Setelah mendengar kata-kata Sun Er sebelumnya banyak mata yang tertuju pada Cailin. Mereka menyadari banyak informasi yang berkaitan dengan Xiaoyan. Oleh karena itu mereka mengerti siapa Cailin setelah beberapa pemikiran. Meskipun pikiran-pikiran ini berputar di hati mereka namun tidak satupun di antara mereka yang cukup bodoh untuk menyuarakan pikiran-pikiran ini. Karena Sun Er tidak membuat gangguan mereka juga tidak dapat berkata banyak meskipun merasa ada simpul di hati mereka. Sementara itu Sun Er tampak cukup tenang sementara semua orang merasakan keanehan. Ia pun dengan lembut dan sopan menyapa semua orang di belakang Xiaoyan. Namun ia berhenti sedikit ketika matanya menapu mata Nalan Yanran. Terakhir kali mereka berdua bertemu adalah ketika Nalan Yanran datang ke klan Xiaoyan untuk mengakhiri pertunangan. Saat itu Nalan Yanran angku dan sombong. Setelah bertahun-tahun pemolesan ini ia bukan lagi orang yang sombong seperti dulu. Sementara itu wajah Nalan Yanran pun tidak mengungkapkan apapun di depan mata pemindaian Sun Er. Namun hatinya menjadi sedikit rumit ketika ia mengingat sesuatu. Ketika ia hendak pergi setelah berhasil menyelesaikan masalah mengakhiri pertunangan. Sun Er yang duduk di samping jendela telah mengucapkan beberapa kata padanya. Ia benar-benar ingat perkataan Sun Er pada saat itu yang berkata semoga Yanran tidak menyesali apa yang telah Yanran lakukan hari ini. Saat ini Yanran mengerti apa yang dimaksud dari perkataan Sun Er dan ia memang menyesali tindakannya. Tak lama mata cerah Sun Er pun beralih ke Xiaoyan dan mulai berbicara. Sepertinya kakak Xiaoyan datang ke daerah wasteland kuno karena pohon kuno bodhisattva. Xiaoyan pun buru-buru mengangguk saat melihat Sun Er yang bertanya. Xiaoyan merasakan permintaan maaf terbentuk di hatinya. Rasa bersalah di hatinya menjadi semakin padat semakin Sun Er bertindak seolah-olah ia tidak peduli. Xiaoyan mengerti bahwa Sun Er tidak mau membiarkan masalah ini menyebabkan keributan dan membuatnya sakit kepala. Sun Er pun lanjut berkata bahwa mereka akan dapat memasuki bagian terdalam dari wilayah wasteland kuno jika mereka berjalan lebih jauh ke utara. Pohon kuno bodhisattva ada di arah itu. Jari Sun Er pun dengan lembut menunjuk ke arah utara panggung wilayah kuno saat ia berkata dengan lembut namun akan sangat sulit untuk mencapai pohon purba tersebut. Ada pasukan binatang buas yang menjaganya 50 km dari sini. Mereka telah mengepung wilayah yang dalam dan mereka harus menyerbu melalui lautan binatang buas untuk masuk. Semua orang di sini telah mencobanya selama beberapa hari terakhir ini. Namun semua orang diblokir dan dipaksa untuk mundur. Tentara binatang buas tidak hanya penuh dengan jumlah yang menakutkan namun ada juga beberapa yang kuat di antara mereka yang sulit untuk dihadapi. Xiaoyan pun bergumam tidak heran ada aroma darah yang begitu kaya di tubuh semua orang. Mereka benar-benar menyerang pasukan binatang buas yang berada di dalam. Sun Er pun membelah rambut hitam di dahinya dan berkata bahwa saat ini semua orang di sini perlu bergandengan tangan. Jika tidak maka tidak akan ada dari mereka yang bisa masuk. Wajah Sun Er pun beralih ke tempat yang jaraknya cukup dekat. Ada jejak sesungguhan tambahan di matanya yang cantik saat ia berkata bahwa aliansi sementara disarankan oleh orang itu. Kakak Xiaoyan harus berhati-hati dengannya karena dia berasal dari aula jiwa. Selain itu ia adalah seseorang dari generasi muda klanhun saat ini yang kemungkinan akan menjadi kepala klanhun berikutnya. Hati Xiaoyan pun bergetar saat ia mendengar kata-kata ini. Matanya segera mengikuti tatapan Sun Er saat ia melihat ke atas. Seorang pria berpakaian hitam dengan rambut hitam yang panjang yang jatuh secara acak di belakangnya. Wajah pria ini sepucat batu giyok dan memberikan perasaan lembut. Kesan pertama yang diberikan orang seperti itu kepada orang lain sangat bagus. Namun kesan pertama datang dari seorang aula jiwa dan Xiaoyan merasakan bahaya berasal dari dalam hatinya. Xiaoyan telah melakukan banyak kontak dengan klanhun dan ia tahu bahwa klan ini sangat misterius dan tidak terduga. Orang ini mungkin memiliki penampilan yang ramah tetapi justru keramahan inilah yang membuatnya tampak lebih berbahaya. Sementara Xiaoyan mengamati pria tersebut, pria tersebut pun seperti merasakan sesuatu. Ia segera menoleh dan menatap wajah Xiaoyan hanya untuk mengungkapkan sedikit senyum. Mata Xiaoyan tanpa sadar menyipit saat ia melihat senyum pihak lain yang sepertinya mewakili niat yang ramah. Setelah itu Xiaoyan pun menoleh ke arah Sun Er dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa orang ini adalah orang yang sangat berbahaya. Sun Er pun segera menjelaskan bahwa orang ini bernama Hun Yu. Menurut informasi yang mereka terima, persaingan dalam klan kuno seperti klanhun sangat kejam. Nasib mereka yang gagal biasanya akan sengsara. Dikabarkan bahwa Hun Yu tidak pernah gagal sejak ia lahir. Semua pesaingnya telah jatuh di bawah kakinya. Selain itu orang ini memiliki garis keturunan surgawi dari klanhun. Hun Yu ini berbeda dengan anggota klanhun lainnya yang ingin bertarung dan merebut jiwa Xiaoyan saat mereka membuka mulut. Orang ini tampak ramah tetapi tulangnya sangat gelap dan kejam. Xiaoyan pun perlahan mengangguk dan hatinya menganggap Hun Yu ini sebagai orang yang berbahaya. Jika Xiaoyan memiliki kesempatan, Xiaoyan akan membunuh orang ini pada kesempatan pertama. Tak lama Xiaoyan pun melihat sekelilingnya kemudian bertanya apakah mereka akan meluncurkan serangan skala penuh dan menyerang gelombang binatang kali ini. Sun Er pun mengangguk dan menjawab setelah orang-orang ini diatur dengan benar mereka akan sekali lagi menyerang gelombang binatang luas. Jika tidak, tidak ada faksi yang akan berhasil masuk sendirian. Xiaoyan pun dengan lembut mengangguk saat ia mendengar jawaban Sun Er. Baru saja Xiaoyan akan berbicara, tiba-tiba suara lembut pun bergema di alun-alun. Xiaoyan pun melihat kesumber suara dan suara itu datang dari pria bernama Hun Yu. Hun Yu berkata kepada semuanya bahwa mereka semua tentu menyadari situasi saat ini. Tujuan mereka adalah pohon purba bodhisattva di bagian terdalam di daerah Wesleyan kuno. Apakah mereka berakhir berselisih setelah mereka mencapai tempat itu agak terlalu jauh untuk difikirkan saat ini? Satu-satunya kesempatan mereka adalah mengumpulkan semua orang dan membentuk aliansi. Kelompok Hun Yu akan bertindak sebagai anak panah dan dengan keras menembus gelombang binatang buas. Hanya dengan mengandalkan semua kekuatan yang ada, mereka akan dapat menghancurkan gelombang binatang tersebut. Jika tidak, maka tidak akan ada harapan untuk mencapai pohon purba bodhisattva. Aliansi mereka tidak memiliki bentuk senioritas atau peringkat apapun. Oleh karena itu, tidak akan ada yang memberi perintah kepada semuanya. Setiap orang dapat yakin bahwa tidak akan ada yang dapat diseksploitasi. Namun tentu saja siapapun yang tidak percaya kepada Hun Yu, maka ia bisa tetap tinggal. Hun Yu tidak akan memaksa siapapun untuk melanjutkan, tetapi siapapun yang tertinggal akan kembali dengan tangan kosong. Keheningan pun muncul setelah semua orang mendengar kata-kata Hun Yu. Sesaat kemudian banyak orang pun mulai menganggukkan kelapanya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ada satu kalimat yang dikatakan Hun Yu benar-benar-benar. Apa sih? Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ada satu kalimat yang dikatakan Hun Yu memang benar. Tak lama, pria dengan pupil berwarna-warni membuka mulutnya dan berkata bahwa saudara Hun Yu memang benar. Suku Heaven Demon Phoenix akan menemani saudara Hun Yu selama upaya ini. Hun Yu pun tersenyum mendengar kata-kata pria tersebut yang bernama Jiu Feng. Ia berkata jika begitu permasalahannya, maka ia akan berterima kasih pada saudara Jiu Feng. Sementara itu, mata Xiaoyan pun menyapu pria yang bernama Jiu Feng dan berkata bahwa orang itu tampaknya bukan orang biasa. Gu Qingyang pun melirik pria dengan mata berwarna-warni dan tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa orang itu bernama Jiu Feng. Reputasinya di dunia Magical Beast cukup besar dan telah diputuskan bahwa ia akan menjadi kepala suku berikutnya dari suku Heaven Demon Phoenix. Matanya yang berwarna-warni adalah hasil dari metode ki yang ia praktikan. Sebagian besar dari keterampilan dunia melatih kedua matanya. Mata yang dimilikinya cukup langka dan sulit untuk dihadapi. Sementara itu di sisi lain, Hun Yu pun tersenyum ketika melihat bahwa mayoritas telah setuju untuk bergandengan tangan. Ia pun segera berkata karena tidak ada yang keberatan, mari mereka semua segera bergerak. Saat ini sekitar tengah hari adalah waktu ketika binatang buas paling malas. Di sisi lain, Sun Er pun segera berkata mari mereka juga bersiap untuk pergi. Semua orang harus berhati-hati saat mereka menyerang gelombang binatang buas. Meskipun semua orang telah berkumpul bersama hanya ada kurang dari 10% peluang untuk berhasil. Hati Xiaoyan pun bergetar setelah mendengar kata-kata dari Sun Er. Ia pun bertanya apakah mereka tidak bisa menyerang bahkan dengan semua orang ini. Ada ratusan elit Dozun yang hadir dan seseorang dapat dengan mudah menemukan sekelompok besar ahli Dozong. Barisan yang begitu kuat tidak dapat menembus gelombang binatang buas. Xiaoyan pun bertanya-tanya seberapa menakutkan gelombang binatang tersebut. Xiaoyan pun hanya dapat mengelah nafas sebelum akhirnya ia tidak bisa mendunda lagi ketika ia melihat kelompok utama mulai bergerak. Xiaoyan pun mengangguk pada semua orang sebelum perlahan naik ke udara. Orang-orang yang tersisa pun dengan cepat mengikuti membentuk lingkaran yang cukup besar saat mereka berkumpul. Hun Yu pun melirik ke arah kelompok Xiaoyan dari langit tanpa menarik perhatian. Setelah itu ia melihat sosok manusia yang jarang di alun-alun bawah. Ia pun segera memerintahkan semua orang untuk segera bergerak. Setelah perkataannya terdengar, sosoknya pun memimpin saat ia menuju ke langit di utara. Masa hitam besar pun dengan cepat mengikuti disertai dengan suara gemuruh angin yang terbelah. Kelompok Xiaoyan pun bercampur dalam kontingen besar ini dan mereka tidak mendekati bagian depan dan berusaha untuk menonjol. Semakin cepat energi seseorang habis maka ia akan berakhir dalam kerugian. Singkat cerita, gerombolan mereka pun telah sampai di sebuah kabut yang tak berujung karena banyak binatang buas besar memenuhi tanah. Mereka berbaris rapat dan tampak seperti laut berwarna darah yang membentang ke Cakrawala. Raungan ganas yang dipenuhi dengan kekerasan pun bergema di dataran seperti guntur. Xiaoyan pun tanpa sadar bergumam sambil menghembuskan nafas dingin. Ia berkata apakah ini gelombang binatang di wilayah Wesleyan kuno? Hal ini benar-benar sangat menakutkan. Tidak heran Sun Er mengatakan bahwa mereka tidak mungkin berhasil meskipun begitu banyak ahli berkumpul bersama. Dibandingkan dengan gelombang binatang tersebut, kelompok mereka seperti butiran pasir di lautan. Mata Xiaoyan pun melompati gelombang binatang buas yang tidak ada habisnya dan mengamati area gelap yang jauh. Ia pun bertanya apakah pohon kuno bodhisatva ada di belakang gelombang binatang ini. Sementara Xiaoyan diam-diam terkejut karena gelombang binatang buas yang menakutkan suara Hun Yu pun sekali lagi muncul. Ia berteriak kepada semua orang bahwa gelombang binatang buas ada di depan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang. Karena Hun Yu menyarankan agar mereka membentuk aliansi ini, tempat depan yang paling berbahaya akan diisi sementara oleh orang-orangnya. Tetapi begitu mereka kelelahan, maka mereka akan mundur dan bergantian dengan yang lainnya. Banyak orang pun diam-diam menghala nafas lega ketika mereka mendengar bahwa ia akan mengambil tempat paling berbahaya. Sementara itu Xiaoyan menggelengkan kelapanya dan tersenyum saat mendengar kata-kata Hun Yu. Ia memahami Hall of Soul dengan sangat baik. Akankah seseorang dari vaksin itu bersikap tidak memihat? Sepertinya itu adalah benar-benar lelucon yang sangat bagus. Sementara itu senyum hangat terus menggantung di wajah Hun Yu. Matanya perlahan menyapu kelompok besar tersebut sebelum berhenti pada Xiaoyan dan Sun Er. Selanjutnya ia tiba-tiba membalikan tubuhnya dan menyerbu ke depan. Lebih dari 10 sosok berjubah hitam dengan cepat mengikuti di belakangnya. Banyak ahli dengan cepat mengikuti di belakang kelompok Hun Yu. Doki mereka pun perlahan menyebar dari tubuh mereka. Sementara itu kelompok besar Xiaoyan perlahan naik ke langit dan mereka tidak terlalu dekat ke depan dan memilih untuk tetap berada di dekat tengah. Jika kontinen besar ini meletus kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Akhirnya Hun Yu di depan pun melambaikan tangannya dan memimpin orang untuk menyerang ke depan. Suara memekakan telinga yang terbuat dari banyak suara angin yang deras pun menyerbu ke arah binatang yang tidak jauh dari sana. Formasi besar ini ditemukan oleh banyak binatang buas ketika masih 10.000 meter dari pasangan binatang buas. Raungan yang dipenuhi dengan kekerasan pun terdengar seperti guntur. Menanggapi hal itu Doki yang menakutkan pun keluar dari tubuh kelompok Hun Yu di depan sebelum menembak ke depan. Semua binatang buas dalam jarak seribu meter hancur menjadi genangan darah dalam sekejap. Pada saat ini kelompok Hun Yu tampaknya melakukan yang terbaik untuk menyerang binatang buas di depan. Kemajuan cepat ini berlanjut sekitar 20.000 meter sebelum jelas melambat. Beberapa binatang buas mampu menyerang ke depan kelompok tersebut. Setelah itu mereka pun bertukar pukulan dengan beberapa ahli yang ada. Situasi pun semakin lama semakin menjadi lebih sulit. Bahkan dengan sarangan gabungan dari banyak ahli, kelompok tersebut pun tidak lagi dapat dengan cepat membunuh beberapa binatang buas. Wajah kebanyakan orang menjadi pucat ketika menghadapi tekanan yang begitu besar. Mereka pun buru-buru mendesak seluruh kelompok untuk segera maju. Pada saat ini mata Xiaoyan sekali lagi menyapu ke depan tetapi ia menemukan bahwa Hun Yu dan para ahli Hall of Soul telah benar-benar menghilang. Kelompok di depan terdiri dari para ahli yang didorong oleh orang-orang dari belakangnya. Mereka tidak dapat mundur dan hanya bisa menyerang ke depan. Ekspresi di wajah kelompok Xiaoyan dipenuhi dengan keseriusan saat mereka melihat kontingen yang menyusut dengan cepat. Mata Xiaoyan pun menyapu kekuatan yang telah menyusut 10 kali ini. Ia menemukan kelompok Hun Yu di belakang kelompok dengan senyum lembut yang masih ada di wajah Hun Yu. Namun senyum ini tampak sangat menyeramkan di antara darah kental dan mayat di sekitarnya. Sun Er pun tiba-tiba berkata kepada Xiaoyan bahwa kekuatan ini akan segera dihancurkan. Mereka akan mengikuti jika kelompok Hun Yu memimpin dan bergerak ketika saatnya tiba. Mereka harus mengandalkan diri sendiri untuk melintasi rute yang tersisa. Xiaoyan pun mengangguk dan perlahan menghembuskan nafas. Xiaoyan pun melihat sekeliling di mana situasinya menjadi semakin kacau. Sementara orang-orang di depan dihalangi oleh binatang yang sangat kuat itu, kelompok Hun Yu pun menekan jari-jari mereka ke tanah. Tubuh mereka melompati semua orang dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya mereka pun melintasi binatang besar tersebut dan menyerbu ke depan. Xiaoyan mendengus dingin saat melihat Hun Yu akhirnya meninggalkan semua orang. Ia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Sun Er dan yang lainnya pun dengan cepat mengikuti Xiaoyan dari belakang. Beberapa kelompok orang terbang keluar pada saat yang bersamaan dengan kelompok Xiaoyan yang pindah. Orang-orang ini telah memahami skema Hun Yu dan juga berniat menggunakan kekuatan orang lain untuk menyerang melalui gelombang binatang buas. Setelah orang-orang ini bergegas maju, ratusan orang yang tersisa pun diterkam oleh binatang buas di sekitar mereka. Jeritan menyedihkan pun segera menyebar di atas langit. Kelompok Xiaoyan pun bergegas di udara dan kelompok Hun Yu berada beberapa ribu meter di hadapan mereka. Mereka tidak menghabiskan banyak doki dengan kekuatan mereka yang kuat. Sementara yang lain menjadi gila setelah didorong di dalam binatang buas, mereka telah beristri jahat. Dengan demikian maka mereka siap untuk menerobos. Setelah itu ia melirik ke belakang dan kelompok suku Heaven Demon Phoenix berada tidak jauh di belakangnya. Setelah itu Xiaoyan melihat lebih jauh ke belakang di mana beberapa kelompok mengikuti mereka. Orang ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Dari kelihatannya mereka memahami gelombang binatang buas di sini dengan relatif baik. Oleh karena itu mereka telah mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka dan tidak menghabiskan banyak doki ketika mereka menyerang lebih awal. Sementara itu banyak rawungan marah yang dipenuhi dengan kekerasan sekali lagi terdengar saat Xiaoyan sedang berpikir keras. Ia kemudian samar-samar merasakan bentuk tekanan tambahan di sekitar mereka. Xiaoyan pun terdiam dan bertanya apakah orang-orang di belakang telah dihabisi. Ada puluhan elit dozun di dalam kelompok itu. Namun orang-orang ini tidak layak disebutkan untuk gelombang binatang ini. Meskipun perlawanan mereka sangat kuat namun akhirnya itu sia-sia. Xiaoyan pun dengan lembut mengelah nafas dan ia segera melompat ke depan dan muncul di depan kelompok. Xiaoyan berteriak agar semuanya berhati-hati. Pertahankan formasi dari sebelumnya. Xiaoyan segera mengajak King Yang untuk membuka jalan di depan. Menanggapi hal itu, Gu King Yang juga memahami situasi mereka saat ini. Ia pun segera mengangguk dan bergerak sebelum akhirnya muncul di samping Xiaoyan. Orang-orang yang tersisa membentuk segitiga dan yang terlemah ditempatkan di tengah. Sementara itu mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya. Yang ia lihat hanyalah mata merah dan yang ia dengar hanyalah terengah-engah. Teriakan dingin muncul saat kecepatannya tiba-tiba meningkat. Xiaoyan pun berteriak bahwa gelombang binatang telah tiba. Bersamaan dengan itu api surgawi yang panas melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi naga api setinggi seribu meter yang mengeluarkan raungan naga. Ekor besar naga itu pun diayunkan dengan keras. Sementara tubuhnya dengan paksa membunuh ratusan binatang buas dengan langkah yang menggetarkan bumi. Sementara itu Gu King Yang pun melepaskan ratusan sidik jari saat Xiaoyan menyerang. Jejak tangannya bersiul dan membersihkan binatang buas di sekitarnya ketika ia mengeluarkan teknik si flipping seal. Pada saat yang bersamaan Sun Er, Chai Lin, Yun Yun, dokter perikecil dan yang lainnya juga ikut menyerang. Doki yang luas dan perkasa menyebar saat binatang buas dalam radius 100 meter benar-benar dimusnahkan. Kecepatan mereka tidak berkurang sama sekali saat mereka menyerang dan dalam sekejap mata mereka telah menyerang seribu meter ke depan. Sementara itu Xiaoyan menatap Hun Yu sambil mempertahankan kecepatannya. Kelompok Hun Yu akhirnya melepaskan kekuatan sejati mereka pada saat ini. Tidak ada satupun binatang buas yang bisa menyerang mereka dengan radius 1000 meter. Doki yang menakutkan pun memenuhi udara di sekitar mereka seperti gelombang kacau dengan angin liar membunuh binatang buas yang menyerang mereka. Xiaoyan pun bergumam bahwa orang-orang itu benar-benar sangat cepat. Xiaoyan sila Terima kasih.